Kalau misalnya saya diminta untuk bantu acaranya Pak Luhut, saya akan bantu dengan senang hati. Bantu acaranya Pak Mahput, saya bantu dengan senang hati. Tapi ketika mengkritik, kalau kita merasa tidak sesuai dengan prinsip kita, kita akan sampaikan. Kita akan sampaikan. Kalau saya jelas, ideologi saya Pancasila. Oke, oke. Kalau saya jelas. Iya, misalnya saya jual Pancasila. Ya sudah. Terus kenapa mengarahkan begitu? Enggak, kan saya bilang, saya ideologinya jelas, Pancasila sudah selesai. Eh, undang lainlah, bintang tangguh. Pemindahan Ibu Kota Negara, saya itu cukup mendukung pemindahan Ibu Kota Negara. Cukup. Tapi kalau di jual ke pemerintah, seakan-akan untuk pembangunan rumah sakit, pembebasan tanahnya bisa 1 juta per meter juga tidak ada yang protes. Karena pakai uang negara. Karena pakai uang daerah. Nah ini, kebijakan-kebijakan yang tidak ideal ini yang sebenarnya banyak juga. Ada juga terjadi gitu. Kopi, kopi. Halo, Yanti, Yanti. Kijang satu, Yanti. Iya, iya. Saya lagi di bawah nih. Saya lagi pantau anggota makar nih. Iya, OPM mereka, OPM. Iya. Oke, oke. Langsung segera saja, Yanti ya. Iya, di kamar, di kamar. Oke, saya tunggu. Ya, jam 10 saja ya. Iya, di kamar yang kemarin. Yang kita main. Iya, oke. Sip. Mantap. Tukang starbuck keliling pakai hati. Saya tidak akan diikuti oleh tukang-tukang lain yang pakai hati. Karena saya adalah yang pakai hati. Ngopi dulu, ah. Bang. Dari mata. Jatuh, ini jatuh. Datang belum apa-apa pun udah rusuh. Wah, ini jatuh ini. Sudah. Jangan dipegang. Ya, makan jangan bodoh. Ngapain? Bang. Milo 1. Tidak usah. Itu, itu buat apa pakai baju futsal? Pakai celana futsal. Dari mana? Saya baru pulang dari kawinan. Saya baru pulang dari acara kawinan. Sampai yang Nika. Sampai yang Nika. Sampai yang Nika. Ada teman. Kok bisa pakai baju futsal? Memang begini, zaman sekarang itu orang kalau kawinan pakai-kawinan pakai pakaian futsal. Goblok memang. Apa besar apa? Coklat, 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 coklat. Coklat. Coklat yang tadi itu. Ini taruh. Saya punya ini. Hah? Itu saya punya. Wih, itu saya punya. Oh iya. Jangan kasih kopi. Nanti saya asam lambung naik. Nah. Suri kiri ya. Rasa kedengkian sekali ini. Sehat apa? Sehat. Ini bekas yang biru-biru tadi. Sedikit lagi. Sudah hadir. Orang baru pulang dari kondangan. Pake baju futsal. Ari Keriting. Mantap. Luar biasa. Tempok tangan untuk Ari Keriting. Jujur saya. Saya itu agak kecewa dengan kau. Kenapa? Saya nikah baik-baik. Tapi kenapa kau bisa datang pakai baju futsal? Bang, tanggal 12 Januari. Eh, iya kan? 12 Januari itu. Tanggal yang saya hapus di kalender. Karena itu pasti banyak DM yang masuk. Banyak mention yang masuk. 12 Januari kemarin kan. Yang mengingatkan akan celana bola nomor. Ini nomor berapa? Jadu nomor. Nomor lima. Nomor lima. Saya nomor lima. Saya nomor lima. Saya nomor lima. Saya nomor lima waktu itu. Waktu itu nomor lima. Berarti kau lebih tua dari saya. Saya gelandang. Gelandang. Abang gelandang. Cadangan. 14-15 ya cadangan. Bang, sehat abang? Alhamdulillah sehat. Udah lama ya, 3 tahun kita gak ketemu ya abangnya? 3 ya? 3 tahun. Rencananya selamanya sih. Gue baru 3 tahun. Orang tuh ya, kalau jalan pakai baju futsal itu tidak dilarang. Cuma pada saat-saat yang santai seperti ini, kok datang di kawinan pakai calonan futsal, baju futsal itu bagaimana? Ya karena Anda dan adik Anda, Abdur, itu memang otaknya busuk. Busuk. Tapi itu kan kenangan ya? Tidak ada. Kenangan itu yang indah. Saya mau lihat wanita-wanita di situ. Saya juga nikah abis abang ketemu di situ. Sekarang selain saya dengan Nona, orang kedua yang dibicarakan dalam pernikahannya saya itu belum. Orang ketiga? Kan ini sudah dua. Saya dengan Nona. Dua kan? Berarti orang berikutnya? Orang berikutnya. Bilang gitu. Selain saya dengan Nona, orang yang diingat dalam pernikahannya saya itu adalah ko. Tapi diingatnya apa? Ya, yang penting diingat kan? Yang penting diingat. Yang penting diingat. Tidak begitu. Tidak begitu. Yang penting diingat. Saya itu sampai mau salah apa dengan bapak? Saya malu hati karena pakai baju futsal. Tapi waktu kau cerita kau punya mama, bagaimana reaksinya mama? Bangga. Kan kau pulang tuh? Bangga. Kau pulang cerita mama. Saya tidak suka sekali dengan Bang Ari. Kan saya mukakan asam. Asam pulang ke rumah. Kenapa? Kan tahunya kan pergi bikin konten. Ini ada terjadi apa nih dibikin konten. Terus. Bang Ari, Bang Abnur. Kenapa? Saya tidak suka sekali. Ya. Tadi itu Bang Ari nyika. Terus Pak Cik kayak baru sadar ulang kan. Lihat. Langsung gitu. Senang. Senang. Tawa. Kok mampus sih? Itu kok punya mama aja dukung kamu. Kok punya orang tua kandung saja dukung kami. Berarti apa yang kami lakukan itu sudah betul. Apa yang kami lakukan itu sudah betul. Tapi abang nikah rame loh, Bang. Maksudnya kan tidak wajar saya datang begitu abang nikah rame. Apa ini bingkai-bingkainya juga apa? Karangan bunganya juga rame ada dari Pak Luhut. Iya. Iya, Kak. Ada dong. Masa saya foto di itu bunga pakai baju futsal. Kan kayak tidak menghargai dong. Ya iyalah. Tapi kok bisa, Bang? Itu rame banget itu karangan-karangan bunga dari Pak Luhut, daripada pejabat. Apa memang se-akrab itu? Tidak juga. Cuma mencoba mengakrabkan diri. Oh, coba. Step by step. Tapi berarti abang kabarin dong pas abang nikah? Kabarin, kabarin. Kabarin ke beliau? Kabarin ke beliau. Datang. Tapi tidak udah. Cuma kayaknya beliau tidak ada baju futsal. Jadi tidak datang. Apa kabarin? Saya kabarin, kabarin beliau. Biasa. Siapa tahu mau mampir begitu. Iya. Berarti ya abang cukup dekat. Berarti suara-suara kita selama ini abang masuk WA aja ya ke mereka ya? Kalau ada yang kalian rasa bermasalah, sampaikan saja. Wah saya bermasalah. Terusnya, kisah abang bang, papa bikin. Uh, abang tidak tanggap. Saya juga takut. Takut kenapa kan teman dekat? Tidak juga saya akrab itu, Mamat. Kok jangan framing ya? Kok jangan framing? Ya kalau ada sampai karangan bunga untuk Bang Ari. Kalau saya itu modelnya bukan punya kepentingan. Iya. Tapi berusaha kolaborasi. Dengan siapa aja? Dengan siapa aja. Dari pihak oposisi juga? Oposisi juga. Siapa misalnya? Saya tidak pernah diajak. Saya tidak pernah diajak. Tidak pernah diajak. Kalau PKS coba ajak saya. Untuk bagaimana caranya support undang-undang kekerasan seksual. Saya pasti dukung mereka. Nah itu kan mereka tidak dukung. Ya suruh siapa dia tidak dukung? Saya kalau saya itu sebenarnya berprinsip bahwa orang berkarya seniman, budayawan itu harus kolaboratif aja sama semua orang. Berarti gini, ketika Bang Panji misalnya mendukung lawan politik dari abang nih. Abang kan bukan lawan politik ya. Kalau lawan politik, betulnya abang yang lawan Pak Anies. Kayak Bang Panji mendukung Pak Anies. Sementara abang merasa bahwa... Yang ideal Ahok. Yang ideal Ahok. Nah itu abang tidak ada masalah begitu ya? Tidak ada masalah. Kan sampai sekarang berteman sama Bang Panji juga abang. Iya, kalau berteman. Sama Pak Anies juga tidak ada masalah. Kemarin kita juga isi acaranya Pak Anies. Oh iya, apa? Jakarta Zona Meria. Jakarta Zona Meria. Karena menurut saya sih kerja itu sebenarnya kolaboratif. Tapi prinsip-prinsip kadang-kadang memang akan berseberangan. Oke, jadi ketika... Termasuk sama Pak Luhut juga seperti itu. Kalau misalnya saya diminta untuk bantu acaranya Pak Luhut, saya akan bantu dengan senang hati. Bantu acaranya Pak Mahput, saya bantu dengan senang hati. Tapi ketika mengkritik, kalau kita merasa tidak sesuai dengan prinsip kita, kita akan sampaikan. Kita akan sampaikan. Betul. Pasti seperti itu. Itu yang selalu ditenamkan Bang Arief. Karena sekarang ini orang-orang itu kadang-kadang fanatik itu hanya dinilai ketika orang fanatik agama. Kadang-kadang itu hanya begitu saja. Padahal sebenarnya bukan hanya agama yang bisa membuat orang fanatik. Politik juga bisa membuat orang fanatik. Kedaerahan juga bisa membuat orang fanatik. Kesukuan. Dan segala macam bisa. Dan seperti yang diterangkan dalam agama bahwa Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Masya Allah. Jadi jangan berlebihan. Masya Allah. Itu Abdul merwajar tadi. Kalau Abdul kan ini, ngaji posting. Tapi bagus. Alhamdulillah jangan diiri dong. Saya itu dukung sekali loh. Saya itu karena tidak bisa mengaji sebagus dia. Makanya ada iri ya. Ada iri. Tapi iri yang positif. Ini yang positif. Tapi itu sangat membuat saya, Aduh saya ingin ngaji sebagus ini lagi. Orang-orang kadang-kadang suka pikir saya itu. Wah ini katanya Islam. Tapi kok tidak pernah posting. Bukannya menggunakan Alaf. Apa kok waktu dikasih sama Kaida? Itu saya salah satu orang yang ditanya-tanya mau di DM, di jalanan. Kok bisa? Kapan? Dia mulai pindahnya. Padahal itu orang-orang timur loh. Itu orang-orang timur. Buton itu banyak Islam. Bukan Mbak Mayu. Itu hampir 90% lah kerajaan Buton itu. Ya 99 lah ya. Iya 99%. Paling yang tidak beragama Islam atau yang beragama Kristen dan lain sebagainya Hindu-Buddha. Itu mungkin yang punya keturunan Buton. Mungkin mamanya udah bukan orang sana gitu. Mungkin. Tapi apa yang dari kecil di sana ya? Di Buton? Saya lahir di Kendari. Oh bukan di Tomia. Bukan. Saya lahir di Kendari. Sampai umur 5 tahun. TK itu masih di sana. TK lepo-lepo. TK apa? Lepo-lepo. Bagus tuh? Bagus. Orang itu kenapa ya? Setiap kali menyebut nama tempat di daerah Indonesia Timur tuh pasti langsung tiba-tiba asing. Bukan. Bukan kayak Sukoharjo. Sukohomulyo. Kalau saya ketawa karena sama nih sama secara apa namanya? Secara diksi. Secara diksi tuh sama. Kayak kok kecamatan apa di sana? Distrik Kramomongga. Mambuni-buni. Ya selalu ada pengulangan. Kayak dolo katapi. Dulang pokok. Tapi tuh orang-orang kalau dari kota di tanah jawa sini ke kampungnya kita tuh suka sulit menyebut nama-nama tempatnya kita itu. Dan kita tuh suka ulang-ulang bang. Kita apa lepo-lepo. Bau-bau. Bau-bau. Pak-pak punya. Pak-pak. Pak-pak. Terus yang tadi tuh Kramomongga. Momongga jadi ulang. Iya, iya. Mambuni-buni-buni. Satu kali kan bisa. Mambuni. Udah. Diulang-ulang kendari. Hah? Itu udah diulang. Iya sih. Hah? Tidak diulang kendari loh. Saya siram dan kopi nih. Bintang-tambil oleh saya harga yang andok tidak loh. Kalau diulang berarti kendari-dari. Astagfirullahaladzim. Bisa kan kayak kendari. Katanya di sini apa? Kontenmu ini katanya cukup intense ketika diskusi. Apa? Dalam. Apa namanya? Bisa memprovokasi orang. Oh tidak? Tidak provokasi? Jangan fitnah. Tapi. Ya suruh. Lebih kesuruh sih. Katanya di sini apa? Politik banget. Tidak. Tidak juga. Tidak. Ini aja ini sudah mengarah-ngarah nih. Rasis. Apa kayak KPK? Gruko ini disita KKK. KKK. Apa tuh KKK? KKK komunitas kopi kilili. Bisa baca ke tidak? Betul huruf ya? Itu kan ada tulisan. Sepintas kayak KPK loh. Bukan. KPK. Anda so kritis ya? Hah? Anda so kritis. KPK-nya kan lembak aja yang merah. Ini cuma kayaknya doa. Sudah jangan terlalu so kritis. Tidak so kritis. Saya tanya loh. Saya disini aman. Mara sumber yang tidak aman. Dari tadi. Saya tanya anda yang jawab. Dari tadi saya capek mengalihkannya. Tiba-tiba menyasar-nyasar. Saya punya karangan bunga dipernikahan. Ada paluhut bunga. Jangan mengail di air kerudu. Makanya biar santengnya Vp aja dulu. Vp dulu biar saya bebas juga merokok. Vp sekali aja. Abang tidak ada masalah nih. Tapi kan saya tahu abang cukup-cukup konsen dan memegang prinsip abangnya sangat kuat. Dibandingkan dengan Abdur ya. Abdur itu bisa pelin-pelin. Bisa oh iya juga. Dia kuat. Tapi ketika dia mendapat satu argumen yang menurut dia oke. Tapi abang kan misalnya nih ketika Pilpres kan berdebat sama Abdur. Sampai pagi. Iya kan. Atau sama-sama kita biasa abis WIT. Kita bahas sesuatu yang lagi intens di Indonesia gitu. Itu kan bisa sampai malam baru kita pulang. Paling syuting udah selesai dari jam 4 sore gitu kan. Nah masa iya abang bisa seterbuka itu melihat keadaan bahwa teman ada di pihak sini. Yang satu ada di pihak sini. Ya kalau saya sih cara kita berdebat. Cara kita berdiskusi itu beda dengan cara kita menentukan sesuatu. Debatnya boleh keras. Tapi kan dibalik kita berdebat keras itu kita menghargai juga posisi teman. Buktinya Abdur ketika dia berpihak di kubu yang berbeda dengan kita. Atau bang Panji berpihak dengan kubu yang berbeda dengan kita. Jangan bilang kita ya. Saya netral. Oh iya dengan saya. Dengan kita itu maksudnya kami bukan kau tidak terlaksa. Saya juga pilih sih. Ketika ada perbedaan pandangan politik ya sudah gitu. Kita ketika debatnya pasti panjang. Karena kita pasti punya argumentasi masing-masing. Apa namanya tidak ada hard feeling lah. Tidak ada intensi bawah. Maksudnya kan kita berteman sampai sekarang. Dan tidak masalah ya. Tidak masalah. Apakah itu karena ini abang di. Maksudnya kita di timur emang sudah terbiasa seperti itu ketika pemilihan. Pemilihan pilkada misalnya. Atau kepala dusun, kepala desa. Itu kan cukup panas ketika menjelang-menjelang. Tapi setelah itu selesai gitu. Jadi kalau saya sih melihat mungkin lebih kepada. Karena saya itu keras kepala ke perdebatan. Tidak bisa. Berdebat sama Bang Arie. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya pernah sampai berdebat cuma materi. Saya komput loh. Ini materi saya. Bang Arie sampai banting HP kita buka puasa sama-sama. Pagi jam 8. Mana air? Langsung kita sama-sama itu air. Saya itu kadang-kadang berpikir. Kalau saya debat dengan saya punya diri itu siapa yang menang ya. Tapi kan itu banyak-banyak yang bilang saya keras kepala. Hal yang bagus tuh Bang. Menurut apa nggak hal yang bagus tuh Bang? Ya mungkin kadang-kadang ya dibutuhkan ketika kita harus tugas terhadap sesuatu. Tapi ya di sisi lain kadang-kadang juga hal begitu kan ketika kita lagi berargumentasi kan suka terbawa suasana kan. Kaya kencang-kencang-kencang. HP tiba-tiba. Eh ini kita ngapain-ngapain tuh. Dua hari kemudian baru pikir-pikir. Eh ngapain sebuah segitu. Ya seperti itulah. Paling habis itu tapi mikir-mikir juga kayak tidak ada gunanya gitu. Makanya menurut saya sih ya itu dinamika yang terjadi sesaat. Misalnya mamat nih ideologinya. Saya mau mengalak ke situ sebenarnya. Saya mau mengalak ke situ sebenarnya. Saya tidak punya ideologi apa-apa. Waktunya tidak ada punya ideologi. Tapi kalau saya jelas ideologi saya Pancasila. Oke oke. Kalau saya jelas. Ya misalnya saya jelas Pancasila. Terus kenapa mengarahkan begitu? Eh enggak kan saya bilang. Saya ideologinya jelas Pancasila udah selesai. Eh undang lain lah bintang tamu ini. Kenapa kau panik? Saya tidak panik. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Oke sekarang kalau perbuatan yang dihukum undang-undang. Terus kemudian kita melihat misalnya di wilayah timur lah. Organisasi separatis. Ini kan berangkat dari ide. Berangkat dari pemikiran. Berangkat dari apa yang dia pengen bentuk. Kita tidak bisa menghukum itu. Abang sepakat sama itu. Sepakat. Tidak bisa. Kamu tidak bisa hukum sebuah gagasan. Kecuali dia turun di lapangan. Dan mempunyai atribut. Punya perguruan. Punya aksi. Baru kita bisa katakan dia melanggar sesuatu. Betul. Artinya berarti kalau menurut abang tapol-tapol dan lain sebagainya. Yang hanya ketika anak buahnya nih. Atau maksudnya yang satu sama satu kelompok gitu. 10 orang melakukan aksi. 10 orangnya lagi diam di rumah. Tapi mereka dalam satu kelompok yang sama. Dalam satu ide dasar yang sama. Ide-nya itu diwujudkan dalam bentuk kelompok atau tidak? Kalau diwujudkan dalam bentuk kelompok ada konsekuensinya. Nah tapi kan kelompoknya tidak terdaftar. Artinya kita tidak bisa akui. Misalnya kayak FPI dibubarkan. Karena memang sebelumnya didaftarkan dan terdaftar gitu. Tapi kan mereka kalau namanya sudah membentuk organisasi kan. Pasti ada atributnya. Pasti ada strukturnya. Semua yang tergantung. Kan mereka tidak mungkin daftarkan itu ke pemerintah lah. Bagaimana sih? Ya makanya. Orang mereka tidak setuju sama pemerintah kita. Terus dia mau daftarkan pak. Kami mau daftar nih. Kalau kami nih. Apa nih mindsetnya? Separatisme pak. Bagus. Gak mungkin lah. Kalau ada begitu lucu sekali ya. Makanya gak mungkin. Ben Bumham bingung. Hah? Maksudnya apa? Nah maksud saya seperti itu. Tapi ada konsekuensi masing-masing. Nah yang menarik dari situ adalah apakah mereka benar atau salah? Apakah apa yang mereka lakukan benar atau salah? Nah itu yang dilematis menurut saya. Karena sebuah ideologi dia pasti. Namanya ideologi dia pasti punya idealisme masing-masing. Hal yang di kepalanya ideal. Nah ini yang menurut saya sulit untuk diperdebatkan gitu. Kalau mau dibilang. Tapi kan mereka menuntut ini, 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 ini. Ideal gak? Pertanyaannya itu loh. Ideal gak tuntutan mereka itu? Kalau hanya berupa tuntutan tanpa melakukan apa-apa. Misalnya saya pakai baju. Eh jangan saya deh. Abang. Kalau saya nanti orang makin cal. Abang. Pakai ini. Baju futsal gini. Terus tiba-tiba abang punya ide. Dan abang berpendapat bahwa misalnya. Buton harus merdeka. Buton harus. Ini pendapat ya. Walaupun ini beda-beda dari yang sekarang ini gitu. Maksudnya beda dari yang abang pikirkan sekarang ini. Tiba-tiba punya pendapat begitu. Boleh gak abang ditangkap? Enggak. Oke. Karena itu gagasan aja gitu kayak. Ya tiba-tiba kita tidur kan kadang ada isi. Kadang-kadang ada isi. Kalau merdeka saya jadi presiden ya nih. Saya bikin ini. Ya itu gagasan aja gitu. Kecuali kalau misalnya menurutku ya. Kecuali kalau misalnya dia sudah bentuk. Mulai membentuk gitu. Bikin organisasinya. Bikin atributnya. Bikin pergerakannya. Kayak misalnya ada anak-anak muda tuh. Mereka punya cita-cita menggambungkan wilayah-wilayah Tibur Indonesia. Bikin Republik Melanesian. Terus ditangkap. Ditangkap. Karena saat itu mereka lagi rapat. Untuk melaksanakan. Kalau mereka ngobrol-ngobrol di warung kopi aja. Menurutku tidak masalah ya. Tapi abang setuju. Republik Melanesian. Dia minggung nih. Dia minggung kalau ini. Tidak lah. Kalau menurut saya. Ini ya. Untuk saya pribadi ya. Batas-batas negara itu sekarang itu kebanyakan hanya jadi ilusi. Tidak usah ditutup. Saya yang jadi ini disini loh. Kadang-kadang saya nge-fave memang. Terus. Kalau menurut saya ya. Batas-batas administrasi negara geografis itu. Sekarang itu hampir cuma menjadi ilusi. Karena kita sekarang masuk di era teknologi. Yang membuat globalisasi itu makin cepat. Makin tidak ada batasannya gitu. Bahkan yang batas-batas geografis tadi ini sudah mulai menjadi batas-batas maya gitu. Kegiatan perdagangan dan jasa juga itu sudah bisa lintas negara semudah itu. Oke. Kalau menurut saya sih ya yang penting, yang terutama itu adalah kepentingannya. Kepentingannya tercapai gitu. Oke. Untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk mendapatkan fasilitas yang layak. Kesejahteraan. Iya. Dan untuk didengarkan. Untuk aspirasinya didengarkan. Untuk hak-haknya diakui. Hak-hak itu kan bisa kayak tanah adat. Hak untuk mengelola sumber dayanya sendiri gitu. Selama itu bisa diakui. Harusnya batas-batas negara itu tidak lagi sepenting itu. Karena dulu itu kan kita memang sangat-sangat kental. Era ketika banyak negara bermunculan itu kan kental dengan politik identitas kan. Indonesia harus menjadi Indonesia. Malaysia, ah Malaysia sendiri gitu. Singapura sendiri. Negara bangsa gitu. Nah sekarang itu kan kadang-kadang kita juga berteman sama orang Malaysia. Berteman sama orang luar juga sudah tidak canggung gitu. Karena sudah ada sosial media. Kita sudah tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang terjadi di sana gitu. Sudah tidak asing gitu. Ada fake taxi. Hah? Fake taxi. Apa itu? Sudah lanjut. Apa itu? Tidak tahu budaya luar. Sudah lanjut. Sudah lanjut. Sudah, pokoknya ya. Nah, jadi menurut saya sih batas-batas negara itu bukan lagi sesuatu yang harus sedemikian rupa diperjuangkan gitu. Yang penting itu adalah mengelola apa yang ada di dalamnya. Kita mandiri nggak? Terwakili nggak dengan itu? Itu yang pertanyaan yang menurut saya memang kadang-kadang susah dijawab ketika di Indonesia Timur. Oke, kalau seandainya menurut abang seperti itu terus melihat tahun ke tahun pergantian periode ke periode presidenan dan tidak ada apa yang abang pikirkan tadi. Atau upayanya malah kebalikan daripada itu, maka wajar dong orang ketika punya ini. Abang mau bilang wajar. Orang ketika punya ideal lain gitu. Punya pemikiran lain. Oh, kayaknya tidak bisa nih. Untuk saya pribadi sih wajar. Wajar ya? Wajar ketika kekecewaan-kekecewaan itu tidak terjawab. Wajar ketika ada pemikiran seperti itu. Kita tidak usah jauh-jauh lah. Indonesia ini dulu juga bukan negara yang langsung berdiri dari zaman dahulu sampai sekarang seperti ini. Indonesia juga kita dirikan melalui proses perjuangan. Nah, perjuangan ini lahirnya dari mana? Dari segala macam ketidakadilan itu kan. Dari perasaan dinomor dua kan. Dari terwakilkan aspirasinya tidak didengarkan. Itu yang kemudian mendorong kita untuk bersatu menjadi sebuah bangsa. Supaya kita bisa terlepas dari orang-orang yang kita rasa menjadi kolonial di negara kita gitu. Dan itu muncul kebanyakan dari wilayah timur Indonesia sebenarnya ya? Pemikiran-pemikiran itu? Setuju. Karena tadi tidak terwakili. Tapi kita harus ingat bahwa 32 tahun, negara Indonesia itu menurut saya sudah ideal. Cita-citanya, gagasannya itu sudah ideal. Mencapai kemakmuran yang adil dan merata. Kemakmuran yang adil dan merata. Artinya apa? Tidak hanya terkonsentrasi pada satu tempat. Cita-citanya sudah bagus. Selanjutnya kelima, keadilan sosial bagi seluruh. Bagi seluruh, kan ya? Cita-citanya sudah bagus. Cuma, implementasinya itu yang selama 32 tahun. 32 tahun periode orde baru? Orde baru. Oke. Tidak dijalankan gitu. Itu yang tidak dijalankan. Nah, kita itu harus bisa membayar utang 32 tahun itu. Era-era setelah 32 tahun ini sebenarnya itu harus berupaya kuat untuk bisa membalas utang yang sudah ditumpuk selama 32 tahun. Dan itu menurut saya tidak gampang. Permasalahannya adalah, sekarang ini kan periode 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Nah, apakah memang ada upaya besar untuk ke arah situ? Itu yang menurut saya sih jadi tantangannya kita sebagai bangsa. Bang, melihat sudah ada? Beberapa sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Upaya untuk ke arah situ sudah cukup banyak. Cuma memang butuh waktu lah. Kan tidak simsal abim, 1, 2, 3 tahun langsung merata gitu. Nah, kendalanya apa kira-kira kita tidak bisa? Wilayah. Wilayahnya kita luas sekali. Transportasi. Mau ke Papua, mau ke Maluku aja itu susahnya minta ampun. Itu realita gitu. Itu realita, fakta gitu. Kita mau bangun Papua, kita mau bangun Maluku, kita mau bangun Buton, kita mau bangun NTT. Pariwisatanya kita mau bangun semua. Semuanya kita mau bangun itu butuh waktu. Butuh waktu. Berapa lama? Ya tidak tahu. Tapi kalau dengan konsep presiden ini, kemudian presiden ini turun naik presiden baru dengan konsep yang baru lagi. Contohnya paling gampang, pemindahan ibu kota negara saya itu cukup mendukung pemindahan ibu kota negara. Cukup. Cukup mendukung. Dan itu bukan karena baru-baru ini. Papua harusnya. Dari zaman dahulu. Ya ke Papua mungkin kalau mau. Di Comic 8. Di Comic 8 saya bilang ke Papua sekalian gitu. Pemindahan ibu kota negara menurut saya ideal. Kita sulit untuk bicara desentralisasi ketika semuanya masih tetap terpusat di Jakarta. Sulit. Ngomong kosong itu. Itu kalau diimajinasi. Tapi kan pusat bisnisnya tidak akan berpindah. Hanya pusat pemerintahan. Perlahan-lahan dia akan ke sana dong. Perlahan-lahan dia akan ke sana. Apa bedanya kalau perlahan-lahan ke sana bang? Maksudnya akan jadi nanti di mungkin 30 tahun atau 40 tahun ke depan. Kalimantan akan menumpuk lagi kayak Jakarta. Enggak. Kalau menurut saya sih kita harus melihat bahwa ada juga yang namanya teori pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan itu dia bisa. Ini anak planologi yang bicara ya. Iya. Pusat pertumbuhan itu dia bisa memicu aksi terhadap pertumbuhan-pertumbuhan wilayah yang ada di sekitarnya. Artinya menyebar. Menyebar. Itu tidak bisa. Tapi tidak sepakat kalau disatukan lagi pusat bisnis dan pusat negara kan. Pusat pemerintahan kan. Awalnya pusat pemerintahan dulu dipindahkan. Menurut saya itu karena mudah memindahkan pusat pemerintahan itu kepentingan pemerintahan gitu. Itu kepentingan pemerintahan. Kantor-kantor. Kantor-kantor. Pemerintah dengan sendirinya akan pindah ke sana. Pusat pemerintahan pindah gitu. Kalau memindahkan pusat bisnis agak sulit karena kita berkaitan dengan orang-orang swasta. Mereka pasti akan cari yang ideal untuk bisnisnya mereka. Iya pelan-pelan. Kalau mereka merasa Jakarta ideal, ya mereka akan stay di Jakarta. Tapi setidaknya pusat pemerintahnya dulu dipindahkan gitu. Artinya beban di satu wilayah itu tidak terlalu banyak kan. Dan pelan-pelan itu harapannya kan bukan semuanya menumpuk ke Kalimantan. Sehingga Kalimantan menjadi metropolis seperti Jakarta saat ini kan. Tapi menyebar ke semua daerah. Menyebar ke semuanya. Ya kayak misalnya Jakarta. Saya juga cukup setuju sih. Jakarta. Jakarta pusat pemerintahan sejak zaman dahulu. Ya kita lihat Jabodetabik akhirnya meluas menjadi salah satu dampak. Mereka ada di satelitnya Jakarta gitu kan. Bandung juga berasa gitu. Karena orang merasa oh Bandung dengan Jakarta masih dekat gitu. Nah ketika ini pindah ke sana, mungkin Makassar pertumbuhannya akan jauh lebih pesat dari sekarang. Karena ibu kota negara dengan Makassar jadi tidak terlalu jauh. Bisa-bisa. Menado misalnya. Bisa-bisa pusat bisnis malah ke wilayah Sulawesi ya. Bisa jadi gitu. Menado misalnya. Dengan pusat pemerintahan tidak terlalu jauh. Orang bisa turunnya di Kalimantan kemudian wisatanya ke Menado misalnya. Atau Kerajaan Empat. Dan itu ideal menurut saya gitu. Di tengah-tengah. Saya cukup setuju dengan perpindahan ibu kota. Pusat pemerintahan ke wilayah Kalimantan cukup setuju. Cuma yang menjadi masalah kan Bang. Ketika oke ini pindah kita sepakat nih. Tetapi bagaimana cara memindahkannya. Terus kemudian bagaimana cara penggunaan tanah di sana. Nah jangan sampai masyarakat adat terpinggirkan seperti yang kita sudah alami di beberapa tempat. Kalau hal itu sih termasuk di Jakarta. Itu dia. Dari dulu juga kan Bang Dul. Ceritanya si Dul anak sekolah kan selalu menceritakan bagaimana orang-orang asli ibu kota sendiri. Terpinggirkan dari kota mereka. Iya tapi itu makanya cara-cara ini yang kita harus jaga sama-sama. Antisipasinya mungkin harus ada. Pendanaannya juga. Langkah antisipasinya ada. Pendanaannya mungkin juga harus jelas. Proyek-proyeknya. Iya tapi untuk saya pribadi ya. Itu pasti akan pro dan kontra. Itu pasti akan pro dan kontra. Tidak ada satu kebijakan yang akan didukung oleh 100% masyarakat. Tidak ada. Dan butuh keberanian untuk menjebol itu semua. Soekarno bangun Gelor Bungkarno juga pasti ada yang tidak suka. Bangun Monas juga pasti ada yang suka. Bangun Istiqal juga pasti ada yang tidak suka. Dan menurut saya itu normal gitu ketika ada pro dan kontra. Tapi untuk saya pribadi sih saya lebih berharap itu terjadi. Pemindahan di Bungkota terjadi. Saya sepakat. Terjadi gitu. Dan seolah-olah saya nggak sepakat. Iya. Masalah misalnya disana ada mekanisme-mekanisme yang kemudian dirasa merugikan. Iya itu yang kita kawal sebenarnya. Itu yang kita kawal sebenarnya. Tapi untuk saya pribadi sih. Omong kosong lah. Kita bicara desentralisasi. Tapi semuanya masih terpusat di satu kota. Di satu pulau bahkan. Di satu pulau bahkan. Tapi kalau kita ini nih. Ya semoga ke depan dengan pindahnya ke Kalimantan. Wilayah-wilayah di sekitar Kalimantan sampai ke wilayah timur lah. Karena ini udah tengah nih. Tengah iya. Ke wilayah timur itu juga merata gitu kan. Betul. Tapi emang optimis wilayah timur kita bisa. Bisa aja. Terlepas dari pemindahan di Bungkota deh. Tentang bagaimana di nomor 2 kan. Tentang bagaimana misalnya di NTT. Oke lah pembangunan terus. Tapi kan merugikan sangat. Merugikan wilayah adat. Masyarakat adat. Tanah-tanah adat. Hutan-hutan yang ada di sana. Nah kalau itu sih. Untuk saya sih. Eksekusi ya. Eksekusinya seperti apa. Kolaborasinya seperti apa. Kita ngomong gini nih. Direstui oleh alam. Angin. Sejuk sekali ya. Sejuk ya. Kayak ngomong di pinggir pantai di timur sih itu ya. Iya. Padahal jati negara. Ini apakah kita taruh pasir di sini ya. Di sini air. Jati negara-negara. Negara apa. Abang dong saya tadi kan sudah. Yaudah ikut aja sawit lah. Apa sih? Gak siap. Sumpah mati. Negara apa. Kalau bikin tagline untuk yang apa gitu loh. Eh. Itu negara-negara sawit. Iya. Mereka. Kita ini dekat Halim. Halim sembilan bulan. Kan begitu. Ambil negaranya jatinya tidak usah. Bukan begitu. Konsep kamu tidak mengerti konsep itu sih. Ya omgo. Baru ini loh bintang tamu yang protes ini. Biasanya bintang tamu ikut. Oh itu ya. Bang Aco. Negara-negara warisan. Promo filmnya. Negara-negara warisan. Iya. Kan bisa. Ini otaknya cuma protes-protes-protes. Tadi kau tanya apa? Tidak tahu. Saya tanya tidak tahu apa. Optimis tidak Indonesia Timur? Iya Indonesia Timur. Karena kendala di Indonesia Timur itu bang. Tidak hanya. Saya selalu bilang kemunduran atau tidak jalannya sebuah wilayah di Indonesia atau sebuah kaum. Itu tidak hanya dari sisi luar. Faktor eksternal. Tapi faktor internal juga. Sudah jelas. Tidak akan berubah suatu kaum. Kecuali kalau kaum itu sendiri yang berusaha mengubahnya. Iya kan? Tidak akan berubah nasib suatu kaum. Kalau kaum itu sendiri. Bukan kaum itu sendiri yang berusaha mengubah. Nah, di kita juga kan masih turbulensi yang cukup kuat nih. Di wilayah-wilayah Timur Indonesia gitu. Nah, kalau saya pribadi ya. Percaya proses deh. Percaya proses. Indikatornya itu proses ke arah sana itu ada atau tidak. Itu. Kecuali kalau selama bertahun-tahun tidak ada upaya untuk ke arah sana itu. Baru kita bisa mengatakan bahwa. Kita punya daerah ini. Kenapa tidak ada usaha untuk maju sama sekali. Kalau menurut saya sih proses ke sana ada. Masyarakatnya? Masyarakatnya. Pemerintahannya? Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda ya. Kita mau bicara yang mana dulu ya? Masyarakat secara umum? Secara luas dong. Kita bahasnya di dalam masyarakat ada pemerintahan daerah. Atau ada pemerintahan daerah dan juga pemerintahan nasional yang mengaturnya bagaimana langkah masyarakat itu. Dengan kebijakan dia. Tidak bisa kita lepas dua-duanya. Kalau masyarakat sih menurut saya ya. Kalau masyarakatnya sih sudah banyak sekali upaya-upaya yang mereka tunjukkan gitu. Untuk bagaimana caranya memajukan daerahnya sendiri. Betul, betul. Salah satu contohnya aja dalam konteks kebudayaan. Hari ini lagu-lagu Indonesia Timur sangat diterima. Sangat diterima. Dulu kan susah sekali anak Indonesia Timur untuk mendapatkan panggung. Padahal kita selalu bilang, Wih, dari timur ya? Jago nyanyi ya? Iya, iya. Kita, saya, abang, abdur, kan fals semua ya suaranya ya. Tapi maksudnya orang selalu stereotype itu kan. Tapi nggak ada. Di nasional cuma om Edo. Om Glenn juga. Bung Glenn juga. Iya, iya. Maksudnya waktu itu. Dari zaman itu terus muncul yang berikutnya almarhum Glenn Fredly. Abis itu muncul ada Harvey Malaholo juga. Tapi yang sedikit. Tapi yang menjadi perbedaannya dengan apa yang terjadi baru-baru ini adalah dulu penyanyi-penyanyi Indonesia Timur diterima karena suaranya bagus-bagus. Performnya bagus-bagus. Tapi beberapa tahun terakhir ini ada satu hal yang masuk baru lagi. Tidak hanya sekedar suara yang bagus. Tapi diksi-diksi. Iya. Dan cerita-cerita lokalnya itu sudah mulai bisa diterima. Putar ke kiri. Nona manis putar ke karna. Lagu-lagu di TikTok itu. Lagu-lagu yang viral itu. Yang viral-viral seperti itu. Dan orang... Aduh, aduh, jangan ganggu. Akhirnya orang pengen tahu artinya apa. Artinya apa. Kita tidak perlu susah lagi menjelaskan. Itu menurut saya adalah upaya-upaya yang benar-benar dibuktikan oleh seniman-seniman dari Indonesia Timur. Bagaimana menunjukkan kredibilitasnya gitu. Itu upaya besar loh. Bukan kecil gitu. Indonesia ini lahir dari sebuah lagu, percaya atau tidak? Iya, Indonesia Raya. Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, kita bisa menyimak dengan mudah bahwa, oh ya, konsep kenegaraan kita itu seperti ini. Selesai gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan lagu-lagu yang orang-orang Timur bikin-bikin dengan benar-benar pure kebudayaan Indonesia Timur. Perasaan-perasaan Indonesia Timur. Dan mereka tidak malu untuk menggunakan di situ. Mau orang mengerti dan tidak mengerti di sana, saya mau bikin karya ini. Itu yang saya bangga. Tekad itu yang menurut saya harus dihargai gitu. Dan itu mudah-mudahan bisa menginspirasi aspek-aspek yang lain lagi gitu. Media sosial juga kan berpengaruh sekali untuk orang. Tidak perlu dia itu tampil di TV dan orang tahu dia. Penyanyi-penyanyi Timur juga. Sekarang ada medianya lah. Ada medianya. Ada wadahnya untuk. Dan yang paling ini tuh kalau abang melihat di komentar-komentarnya itu itu rata-rata orang Timur. Jadi yang bikin bangga keduanya adalah orang-orang Timur sendiri support dengan karya-karya lokal. Betul. Itu yang saya lihat artinya itu sudah ada terobosan gitu. Tinggal bagaimana caranya. Hal-hal seperti ini juga dilirik sama pemerintah daerah. Nah ini yang sulit nih. Ini yang sulit ini. Ini yang kedua nih, faktor kedua nih. Faktor kedua nih. Pemerintah daerah. Pemerintah itu bukan hal yang sederhana menurut saya. Karena mereka itu punya akses besar terhadap modal, terhadap kapital. Ada dana APBD yang mereka bisa kelola. Nah ini tinggal kita pikirkan nih. Arah APBD ini dia mau arahkan ke mana nih? Ke hal yang betul-betul membangun SDM dan memanfaatkan SDA yang ada atau hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu? Karena ya mau tidak mau kita harus sadari bahwa belakangan ini kita dengar banyak sekali. Kasus-kasus pemerintah daerah yang kacau ya lah. Kacau. Jadi raja-raja lokal. Bukan hanya di Indonesia Timur ini ya. Satu Indonesia ini. Raja-raja kecil ini sudah mulai kelihatan satu Indonesia. Iya, tapi bukan kita lebih rilat ke Indonesia Timur. Ya bodoh amat. Kita kan memang anak-anak tinggi. Iya maksudnya bagaimana melihat mereka menjabat, bagaimana melihat mereka. Bahkan saya punya teori nih Bang. Tidak akan mungkin pemerintahan, bukan tidak akan mungkin, semoga suatu saat mungkin ya. Tapi untuk dari kemarin-kemarin sampai saat ini, pemerintah itu kenapa tidak mau support dengan karya-karya lokal atau sinimun-sinimun lokal atau kecil-kecil supportnya. Kenapa? Karena tidak ada nilai proyeknya. Karena tidak bisa dibikin proyek yang menguntungkan kroni-kroninya. Kalau itu masuk akal sih. Saya itu pernah beberapa kali berhubungan dengan instansi. Beberapa kali nih ya berhubungan dengan oknum-oknum di instansi. Kan dulu saya kerja-kerja perencanaan tata doang. Salah satu masukannya pemerintah itu sederhana sekali. Berbanyak pembangunan yang berkaitan dengan aspal dan beton. Nah, karena itu nilai proyeknya yang dipakai untuk APBD yang serap itu. Betul. Bisa tender CV, tender ini, subkontraktor. Iya kan? Sehingga kroni-kroni dapat semua tuh. Kalau sini kan komunitas apa? Oke, kita bantu mereka dengan apa? Tidak ada siapa yang mau dapat. Yang dapat ya komunitas itu doang. Timbal baliknya juga mungkin kecil. Iya, tapi kan ini SDM. Paling misalnya, katakanlah dia bantu satu band. Dapat lima suara dari situ sudah selesai. Iya, itu juga nih. Kalkulasi juga. Kalkulasi juga. Makanya, ya untuk saya pribadi sih, memerintah itu bukan hitung-hitungan materi. Bukan hitung-hitungan untung rugi. Memerintah itu memang harus ada, apa ya? Durungan untuk benar-benar memajukan daerah dari segala macam aspek. Nah, misalnya kita marah-marah soal wilayah adat yang digusur, atau yang hutan yang dijadikan sawit, atau tambang yang merugikan masyarakat sekitar. Masyarakatnya tolak nih. Tapi masalahnya ketika dokumen dibuka, pemerintah daerah tanda tangan. Nanti di belakang, di sana baru mereka bilang, iya nasional ini. Taras kali. Padahal mereka ikut tanda tangan. Tapi ini juga salah satu masukan untuk masyarakat ya. Kita itu gampang sekali menyalahkan. Ketika kasusnya sudah ada. Tapi tidak cross-check dari awal. Tapi tidak cross-check dari awal. Padahal memang, semua itu ada sistem. Negaranya kita itu tidak sejahat itu. Percaya ya. Negara Indonesia itu tidak sejahat itu. Pemerintah daerah tidak sejahat itu. Mereka itu pasti akan berpegang pada sistem yang sudah dibentuk. Nah, permasalahannya adalah, sistem ini ada step-stepnya nih. Ada step dari A, B, C, D, perencanaan. Kemudian analisa, amdal, segala macam. Ada step-step-stepnya nih. Biasanya nih, step yang pertama, kedua, ketiga ini, tidak disimak. Problem muncul ketika... Tidak disimak atau tidak dilebatkan masyarakat? Tidak disimak. Pasti perencanaan dinas pekerjaan umum, konsultan. Ketika proses perencanaan... Bagian dari mereka juga, Pak? Pasti ada FGD-nya. Tidak mungkin tidak ada. Keterlibatan participasi masyarakat itu ada aturannya, kok. Iya, ada aturannya, tapi dijalankin dan tidaknya. Kalau mereka sudah sebar undangan, kalau mereka sudah bikin forumnya, kewajibannya masyarakat untuk datang ke dia. Karena masalahnya adalah, maksudnya kendari terlalu besar ya. Maksudnya kita bahas ini besar, masyarakatnya banyak. Fak-fak deh. Mau bikin apa gitu. Tidak pernah ada forumnya. Ujung-ujung tiba-tiba, oh itu orang udah mulai bangun, bangun apa gitu. Pasti ada forumnya. Seharusnya itu ada forumnya. Iya, forumnya itu di antara mereka, Bang. Jadi informasi itu tidak sampai ke masyarakat. Karena saya ini pernah ada di bawah. Saya itu pernah jadi drafter gitu, yang mencatat FGD itu isinya apa saja. Aspirasi masyarakat ketika mau bangun ini apa. Aspirasi masyarakat ketika penentuan ini apa. Itu ada-ada FGD-nya gitu. Dan masyarakat itu ada di situ. Pasti ada di situ. Kita ambil contoh proyek di Fak-fak ya. Di Fak-fak. Proyek bandara baru. Bandara internasional. Mau dibangun di Fak-fak. Oke dibangun gitu. Tapi yang hanya diajak konsultasi adalah pengalihan tanah. Ini tanah mau dibangun. Cuma di situ, bukan masyarakat Fak-fak secara luas. Misalnya proyek itu dibangun. Bang bikin proyek sumur di sini nih. Cuma rumah ini yang bang ajak ngobrol. Nanti ketika proyek ini udah bikin baru masyarakat yang lain itu tau. Padahal proyek itu untuk seluruh masyarakat di situ. Itulah gunanya parlemen. Itulah gunanya ambota dewan. Anda masih percaya? Loh, waktu proses pemilihan juga kamu harus percaya yang kamu pilih. Ya makanya. Tanggung jawab terhadap yang kamu pilih. Iya. Makanya saya bilang Indonesia itu, negara kita dan daerah kita itu sudah punya sistematikanya. Betul. Menjaga bagaimana sistem ini baik. Itu yang jadi tanggung jawab. Cuma kan selalu ada celah. Misalnya begini. Ketemu dengan anggota dewan yang menjengkelkan sekali. Pukul. Orang ini tidak kerja. Tidak, aduh, salah. Bukan. Orang ini tidak kerja, tidak tahu kerja, tidak punya ide. Sekarang setelah dia sudah terpilih baru kamu marah-marah. Kemarin waktu dia pasang sepanduk. Dia pasang sepanduk dengan... Kemarin waktu dia... Buka saya. Saya tuh periodis aja. Untuk kalian ini. Bukan gimana gitu. Tidak percaya. Kok pernah pilih anggota dewan tidak? Pernah lah. Kok percaya dia? Hah? Kok percaya dia? Percaya lah. Kok kontrol dia tidak? Tapi dia tidak menang. Yaudah berarti yang menang harusnya kita upayakan orang-orang yang benar-benar kita percaya. Itu yang saya bilang. Masyarakat itu kadang-kadang sudah marah. Sudah marah. Sudah marah. Ya cari orang-orang yang kebal dengan begini dong. Nah itu. Tapi bang... Itu yang saya sabar dulu ya. Ini jangan sampai salah persepsi. Jangan banting HP, tapi kita bicara-bicara gajah. Iya, makanya aku dengar dulu. Kita bicara-bicara, tapi kau potong terus. Saya bicara nih. Tidak. Kita itu sudah ada sistemnya. Yang kita harus lakukan itu memastikan sistemnya itu sesuai dengan apa yang menurut kita ideal. Kalau ada orang datang, saudara 1 juta, coblos ini. Iya kan? Wih, uang 1 juta nih. Kok coblos dia? Besok dia kelakuan tidak betul. Tidak mewakili aspirasi masyarakat. Rencana-rencana besar digodok sama mereka-mereka saja. Kongkali-kong kiri-kanan. Terus mereka dapat uang-uang ratusan juta. Miliaran, triliunan dari itu. Kok jangan protes? Kok juga dapat 1 juta dari situ kok? Nah, tapi kan tidak bisa, Bang. Maksudnya tidak bisa menyalahkan orang yang punya keterbatasan. Dia keterbatasan pemerintah, tidak menyediakan dia kesejahteraan. Jadi dia butuh uang itu. Ini yang saya mau komplain ya. Yang saya mau komplain. Kita itu sulit untuk bicara bahwa pembangunan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sulit untuk saya bicara ya. Karena sistem kita sudah menyediakan ruang itu. Aspirasi masyarakat secara umum itu tersalurkannya lewat mana? Lewat parlemen. Lewat keterwakilan. Lewat orang-orang di dewan. Nah, masyarakat bagaimana caranya? Pastikan aspirasinya sampai. Pilihlah orang-orang yang kamu rasa bisa bawa aspirasinya kamu. Bukan pilih orang-orang yang bisa bawa 1 juta ke dalam rumahmu. Iya, kalau kita bicara begitu berarti bicara sistem yang bukan hanya terbatas di situ sampai di atas. Kenapa dia terima 1 juta? Karena dia miskin. Siapa yang bertanggung jawab atas dia miskin? Ya, negara juga. Iya, tapi perbaikinya perbaiki dari bawah dulu dong. Abang sendiri bilang tadi, satu masalah ada pro dan kontra. Apalagi menyuarakan tiba-tiba semua orang berpendidikan. Akan susah. Nah, untuk saya pribadi, tidak terima suap itu tidak harus pendidikan tinggi. Tapi kamu harus jadi orang baik. Kamu hanya harus sadar bahwa terima suap itu salah. Harus sadar. Terima suap atau salah, sudah ada pendidikan di dalamnya. Sudah ada macam-macam di dalamnya. Ini yang tidak dibangun negara. Makanya jangan kaget kalau mereka didapat kopi, dapat beras, langsung puji-puji orang itu. Tidak bisa kalau bilang negara tidak bertanggung jawab terhadap proses pendidikan politik seperti itu. Setiap kali pemilu sudah dikasih tahu, jangan pilih orang yang... Yang kasih tahu juga yang kasih uang. Yang kasih uang. Kalau yang kasih uang pasti sulit lah. Mereka itu pasti kriminal. Mindsetnya kriminal. Dia akan melakukan segala cara untuk tujuannya tercapai. Makanya... Kontrolnya itu ada di masyarakat. Dia mau dengar atau tidak. Tidak mungkin satu Indonesia ini tidak pernah dengar bahwa... Ketika kita pemilu, ketika kita memilih, itu jangan pilih yang kasih uang. Tidak mungkin tidak ada yang dengar. Dengar, Bang. Bang, dengar. Pasti tahu. Bang, dengar. Terus kenapa kau masih pilih orang-orang yang suap kau? Ini nih. Dia lapar nih. Makanya biaya politik. Masyarakat hanya mau pilih kalau terima uang. Ini nih runtutannya. Masyarakat hanya mau pilih kalau terima uang. Terus akhirnya biaya politik jadi tinggi. Karena mereka harus cari uang untuk bisa dapat suara sebanyak-banyaknya. Terus akhirnya mereka harus kasih kembali ongkos politik yang dia tadi sudah keluarkan. Akhirnya dia harus ngambil dari proyek-proyek. Proyek-proyek yang akhirnya merugikan masyarakat. Ini kan lingkaran setan yang tidak bisa putus. Kok mau putus di sebuah mana? Tentanya itu tidak terbatas di masyarakat menerima suap. Ini bukan titik nolnya, Bang. Titik nolnya ini kenapa masyarakat mau menerima suap. Ada lagi nih. Ini lingkaran setan. Pendidikan yang tidak merata. Kemudian kesejahteraan. Untuk terima suap. Bang, kita bicara di level sekarang. Itu tidak S1, tidak S2. Betul, betul. Tapi kita bicara di level sekarang. Yang ketika punya isi. Harus jadi orang baik aja. Orang lapar nih. Lapar terus tiba-tiba kau mau makan. Ini, saya kasih kau 1 juta. Tapi pilih saya. Tapi pilih saya. Saya pilih. Dia pilih. Kita bicara ada di level ini. Tidak bisa, tidak masuk menurut saya. Tidak mewakili kenapa mereka mau menerima suap. Kalau saya sih lingkaran setannya ini sudah kusut. Sudah kusut. Dan terus berulang. Lingkaran setan itu sistem. Akhirnya diterima sebagai sesuatu yang normal gitu. Itu sistem yang dibentuk. Selalu mengeluh biaya politik tinggi. Biaya politik tinggi. Ini sekarang mau menghentikan di mana? Kau bilang tadi. Tidak bisa salahkan masyarakat saja yang terima suap. Harus salahkan juga dong yang kasih suap. Bukan yang kasih suap. Yang pake manipolitik. Kayak sejahteraannya. Yang manipolitik. Tidak bisa juga mereka itu kriminal mindset. Makanya abis itu jadi kriminal. Bikin penjara sendiri. Makanya itu tidak bisa. Terbudak orang lah. Itu kan kriminal banget itu. Iya. Maksudnya begini. Kita tidak bisa salahkan dia. Kita salahkan dia menerima suap. Tapi kenapa dia menerima suap? Kita tidak bisa stop di situ dong. Ada lingkaran lagi. Ada masih ada lekukan lagi yang membuat itu jadi lingkaran setan. Dan sistem itu dibangun dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Gini. Sekarang aspirasinya. Kita dudukkan permasalahannya dulu baik-baik. Sekarang aspirasinya apa? Masyarakat pengen pendidikannya maju. Masyarakat pengen ekonominya maju. Iya kan? Aspirasinya itu. Mau masyarakat pengen dan tidak pengen itu amanat institusi itu negara harus lakukan. Betul. Amanat konstitusi kan. Tapi itu yang kita inginkan kan. Itu yang kita inginkan. Iya. Nah sebuah negara itu kan dibentuk. Makanya dibilang. Pemerintahan itu adalah cerminan masyarakat. Itu tidak salah. Permintaan itu adalah cerminan masyarakat. Pemerintah ini kan dia tidak simsalabim turun dari langit. Ini pemerintah. Ketika ada yang salah. Wah pemerintahnya salah. Makanya kenapa? Tidak bisa. Pemerintah ini dia hadir dari bawah. Betul. 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 Orang-orang parlimen itu hadir dari bawah. Kenapa pencetraan itu menjadi hal yang efektif di Indonesia? Karena masyarakat kita suka seperti itu. Iya. Iya kan? Makanya dia cerminkan. Kok dapet pemimpinnya suka pencetraan. Makanya sekarang itu susah. Kalau kita mau urai konfliknya terus kita bilang. Ini banyak pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk saya itu dilematis. Untuk melihat hal itu seperti hitam dan putih lagi. Karena pemerintah yang hari ini kamu bilang tidak bijaksana. Itu lahir dari kalian loh. Lahir dari setiap suara yang kalian tusuk. Tapi kan ketika mereka tusuk punya harapan. Tapi harapan itu tidak sesuai. Pemerintah juga harus ada pengimbangnya. Pengimbangnya itu orang-orang dari Dewan misalnya. Orang-orang dari Dewan ini juga. Dari masyarakat juga yang pilih gitu. Nah sekarang kita tukar nih. Misalnya kita tidak usah ambil sudut pandang. Orang yang dapat suap gitu. Oke itu fix salah. Kita stop di situ. Tapi orang-orang yang tidak menerima suap. Ketika dia milih seseorang ternyata. Naik kok beda ya? Kecewa. Dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi juga. Oke begini. Kita bagi aja dua deh. Hulu sama muara. Iya kan? Muaranya adalah semua kekusutan yang terjadi hari ini. Banyak pembangunan yang katanya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Banyak kebijakan yang justru merugikan masyarakat. Turun lagi sedikit. Oh iya karena sekarang kongkalikong nih. Pemegang kebijakan semuanya kongkalikong. Oke. Untuk kepentingan pribadi atau golongannya aja. Tidak mengedepankan kepentingan masyarakat. Nah itu muaranya. Tapi hulunya dimana nih semua? Semua orang-orang yang ada di dewan ini. Siapa nih? Dari mana asalnya nih? Dari pilihan rakyat. Pemerintah yang naik dari mana nih? Dari pilihan rakyat. Jadi menurut saya yang harus diselesaikan masalah yang di hulunya. Iya. Yaitu adalah rakyatnya. Kenapa rakyat memilih? Jadi bukan edukasi dirinya gitu. Rakyat salah karena memilih ini. Bukan. Kenapa dia sampai bisa memilih orang yang kayak begini? Iya. Terlepas dari menerima suap ya. Iya. Ini kita berbicara yang tidak menerima suap. Kenapa? Ya SDM-nya. Kesejahteraannya. Itu semua bagian penting dari pemilihan. Itulah kenapa disebut dengan sistem lingkaran setan. Nah itu. Gini-gini Mat. Ketika sebuah permasalahan itu membentuk lingkaran setan. Artinya ada apa? Ada proses yang terus berulang. Ada proses yang terus berulang. Nah untuk memutus lingkaran setan itu. Memang harus ada kehendak besar. Iya. Harus ada kehendak besar dari satu. Begitu dong dari tadi kita sepakat. Iya. Harus ada kehendak besar dari satu sistem yang terlibat dari. Atas atau bawah? Atas atau bawah? Nah. Bisa jadi nih. Bisa jadi. Joks dulu dong. Ada kereta lewat. Aduh ada kereta lewat. Malum kita dijadi negara. Iya. Negara apa? Negara? Sawit. Lah. Itu joks saya. Joks Anda apa? Negara apa? Misalnya. Saya pernah disini negara dunia ketiga. Negara yang katanya paru-paru dunia. Harus begitu ya? Harus. Anda kok datang sini mau rubah aturan saya? Anda bicara aturan-aturan mau rubah aturan saya disini. Oke. Oh ada kereta lewat? Iya. Malum kita dijadi negara? Iya. Tanya dong negara apa? Negara apa? Negara agraris. Saya sudah pernah pakai. Saya tidak nonton. Bodo amat. Pulang lagi. Negara? Sorry ada kereta lewat. Iya. Malum kita dijadi negara. Iya. Negara apa? Bangladis. Bangladis? Belum pernah pakai dong. Negara. Bangladis negara dong. Iya itu ada. Negara itu ada. Bukan kita menggantikan sebuah negara. Bukan. Oke bagaimana? Mau minum kopi lagi? Mau tambah? Sebentar sudah. Balik ke lingkaran setan tadi ya. Kereta juga. Kereta setan lewat terus. Balik ke lingkaran setan tadi. Sebuah lingkaran setan itu harus diputus. Salah satu upaya untuk memutus itu kalau ada kehendak besar. Kehendak besar ini dari mana? Dari mana aja. Dari semua elemen yang terlibat di dalam lingkaran setan tadi. Dan menurut saya yang paling ideal mungkin harusnya adalah masyarakat. Oke. Masyarakat yang sekarang ini. Karena kita sudah bertahun-tahun selalu menerima fakta bahwa orang-orang yang kita rasa bisa mewakili kita ternyata tidak mewakili. Oke. Orang-orang yang kita rasa pemerintah yang harusnya berpihak pada rakyat, katanya juga tidak berpihak pada rakyat. Kalau bang bicara soal itu, saya ambil contoh yang paling dekat dengan kita sebenarnya. Omnibus lau. Oke. Omnibus lau adalah kesepakatan legislatif dan... Omnibus lau. Oke. Jangan kau bilang Omnibus lau. Itu kayak... Omnibus lau. Kayak sok gaul gitu. Lau, Lau. Omnibus lau. Lau, Bro, and Sis. Apa kabar, bang? Apa kabar, Lau, Bro? Kalau bang bilang soal lingkaran syaitan dan harus ada kehendak yang besar untuk merubah sebuah sistem itu, kita ambil contoh yang paling dekat. Omnibus lau. Omnibus lau itu kan legislatif. Banyak testimoni yang mengatakan bahwa legislatif sebenarnya tidak setuju. Banyak individual di legislatif tidak setuju, tapi tekanan bahwa ini fraksi. Ini atas nama fraksi. Artinya suara individual itu suara tidak ada, tidak berlaku di parlemen. Suara partainya. Jadi pemimpin-pemimpin partainya adalah pemimpin di parlemen. Oke. Misalnya satu fraksi atau dua fraksi tidak sepakat, tapi tujuh fraksi sepakat, maka jadilah. Sepakat lah. Masyarakat tidak terima. Masyarakat turun ke jalan. Oke. Menentang itu. Diketok palu juga tetap. Ada nggak satu di antara orang-orang itu yang turun ke jalan? Yang mengaku bahwa mereka sebenarnya tidak setuju. Tapi ini kan... Oh tidak, itu kan off. Ada beberapa testimoni di... Artinya... Menurut saya itu bahasa politik. Tidak, tidak. Maksud saya kalau kita bilang keinginan untuk berubah. Keinginan ini bukan soal itunya. Soal keinginan untuk berubah. Berarti kan ada nih. Kehendak untuk merubah sistem yang kongkali-kong. Dari masyarakat. Tapi tetap dipaksakan untuk diketok palu. Buru turun. Tetap dipaksakan untuk ketok palu. Jadilah undang-undang itu. Artinya ini suara masyarakat yang begitu besar di seluruh daerah. Di ternati banyak orang yang ditangkap. Mahasiswa. Ya kan? Di beberapa dikendari juga bahkan ada. Meninggal. Iya kan? Meninggal karena demo. Ini semua daerah loh. Kehendak itu ada. Tetapi toh tetap dipaksakan untuk ketok palu. Tapi alhamdulillah kita masih punya yudikatif. Ini tidak dipilih rakyat loh ini. Iya. Ini tidak dipilih rakyat. Betul. Yudikatif yang mengatakan untuk rubah. Itu... Ini... Tidak berlaku sampai itu berubah. Iya. Artinya kehendak besar dan rakyat itu ada. Tapi kan tetap mereka... Tidak peduli. Forum-forum yang undang profesor UI hanya sebagai jembatan. Narasi-narasi mereka di dalam juga tidak sepakat dengan Om Nd. Buslaw. Nah. Kalau untuk saya pribadi itu adalah konsekuensi. Dari? Dari sistem yang sejak dari awal. Iya kan? Kamu pasti akan pertanyakan. Kenapa pemerintah memaksakan? Kenapa parlimen memaksakan? Ya itu dia tadi konsekuensi ketika kita pilih orang-orang yang tidak dengar aspirasi kita. Ya mereka akan memaksakan kehendaknya dia. Makanya menurut saya ya. Kita itu harus punya dorongan dan kehendak besar kalau misalnya kita mau sistem itu berubah. Dan itu harus dari kecil-kecil. Kalau kita bicara skup negara mungkin terlalu luas. Tapi kita bicara daerah kita masing-masing deh. Oke, oke. Daerah kita masing-masing. Kecamatan kita, desa-desa kita, kota-kota kita. Pilih orang yang betul-betul bisa bawa aspirasi. Didi kita punya orang-orang di sekitarnya kita. Karena itu jangka panjang loh. Fak-fak sudah... Independen kemarin. Independen mengalahkan sebelas partai politik. Itu. Sekarang ada... Di beberapa daerah Papua itu saya senang adalah independen mulai muncul. Ada kasus-kasus yang seperti itu. Walaupun Pak Ketika terpilih dia kabung ke partai juga. Iya. Tapi kita lihat bagaimana kemudian dia bertanggung jawab. Masyarakatnya bertanggung jawab. Masyarakat yang dia kasih gitu. Dan di DPR juga, DPRD itu jangan dipandang enteng, jangan dipandang remeh. DPRD itu harusnya benar-benar bisa menjadi aspirasinya masyarakat gitu. Penyeimbangnya pemerintah. Ketika ada kebijakan yang kita rasa tidak sesuai aspirasi, kita sampaikan kepada perwakilan yang kemarin kita pilih. Pak, kan saya kemarin pilih Bapak. Tolonglah ini jangan dilakukan. Tapi kalau yang kita pilih tidak terpilih. Nah itu dia, makanya. Yang terpilih dong. Maksud saya itu yang terpilih. Ya kan kita tidak pilih dia. Kalau kau pilih yang... Bukanlah ini kita bicara yang kita pilih. Kalau dia terpilih. Kalau dia terpilih. Jangan kau bicara yang tidak ada, itu susah lah. Iya. Nah, kalau kita pilih kita punya representasi, dia terpilih, sudah kita bisa sampaikan kita punya aspirasi lewat dia. Dan kita pilih karena tulus gitu. Bukan karena dia kasih kita uang. Kalau misalnya dia kasih kita uang, kita mau tuntut kita punya pilihan, juga kita malu-malu lah. Misalnya nih, orang, kau jadi anggota dewan. Kau kasih saya 2 juta. Pilih saya. Saya pilih. Saya kasih tahu keluarga semua. Pilih mamat ya. Sekarang sudah pilih kau. Saya kasih 15 juta. Tapi saya punggaji 20. Itu kau poong. Bang. Kau punya om itu. Bang. Kau punya om. Bukan om lah. Misalnya nih, kau kasih saya 2 juta. Iya kan? Kau kasih saya 2 juta. Sudah saya bagi-bagi. Pilih kau. Kau terpilih. Besok-besok kan ada pembangunan yang ternyata merugikan saya. Wah, saya tidak mau ini. Kami punya tanan nenek moyang ini. Kenapa diambil alih? Saya lapor ke kau. Pak Mamat, kemarin kan saya sudah pilih Pak Mamat. Ini saya punya tanan nenek moyang. Mau diambil ini pak. Mau digusur seenak-enaknya gitu. Eh, kau juga sebenarnya ya. Tanggung jawab moral ini tidak banyak. Oh kan kau pilih saya. Saya bayar kau. Karena saya bayar kau. Saya punya uang habis 3M. Saya punya habis 3M. Ini saya harus cari uang. Kenapa Bapak setengah mati? Setengah mati. Maksudnya ada tanggung jawab moral di situ. Makanya kemarin, waktu di Fak Fak itu salah satu contoh yang paling bagus tuh, kampanye itu ternyata efektif. Kampanye, ambil uangnya jangan pilih dianya. Jadi jangan pilih yang kasih uang justru. Iya, iya. Tapi uangnya ambil. Jadi, serangan pajar apa-apa, ambil. Tapi pas di TPS pilih lain. Siapa mau kasih salah siapa? Nih, kalau seluruh rakyat Indonesia ya, setiap daerah sepakat bahwa setiap yang membayar itu pasti orang jahat. Iya. Kita harus sepakat itu dulu. Setiap yang setiap ada pilkada atau pemilihan legislatif, membayar, sudah pasti orang jahat. Sudah pasti kelakuan yang akan bikin penjara sendiri. Kenapa bisa ada orang di Indonesia bikin penjara sendiri, suruh orang kerja sawit. Untuk narkoba. Yang berkes-berkes narkoba. Tapi kan habis itu suruh kerja sawit. Iya. Tidak bayar. Itu healingnya. Kerja sawit tidak dibayar. Tapi kan dikasih snack. Dikasih snack, dibantu hilangkan narkoba dari dia. Mulia itu. Iya. Tetap saja ya. Maksudnya bikin penjara sendiri itu epic banget. The best lah. Nah gini, semua orang masyarakat Indonesia sepakat bahwa semua yang kasih uang itu sudah pasti orang jahat. Uangnya ambil aja, terserah lah. Terserah lah ya. Tapi jangan pilih. Kadang-kadang juga pemilihan orang tidak harus tahu. Rasi ya, di dalam pilih. Jangan takut untuk dia marah. Abis ini dia tidak terpilih, dia tidak punya kuasa. Iya. Saya pilih. Bilang aja kalau dia marah, saya pilih kau. Saya pilih. Tapi suara rusak, si coblos dua. Kenapa kau coblos dua? Ya saya pendidikan rendah. Yang bayar saya dua orang. Kok bisa kau pendidikan rendah? Ya terima uang dari kau, saya mau. Berarti pendidikan saya rendah. Masyarakat itu harus yakin dulu bahwa setiap yang kasih uang itu pasti orang jahat. Ambil aja uangnya. Tidak usah pilih orangnya. Bodo amat lah ya. Tapi pasti ketika yang kasih uang itu orang jahat. Nah, saya pikir dengan sendirinya perlahan-lahan orang jahat itu akan tereliminasi. Iya, betul. Kemudian orang tidak akan pakai lagi uang untuk cari dukungan politik. Cari dukungan. Biaya politik menurun dong. Menurun. Iya kan? Karena orang sudah tidak pakai uang. Ketika biaya politik menurun, tanggung jawab politik lebih besar. Kemudian dana-dana yang harusnya memang diserap untuk rakyat tidak perlu dipakai untuk membayar biaya politik lagi ini. Akhirnya bisa diadakan untuk benar-benar kepentingan rakyat. Tapi ini dibicarakan mungkin gampang. Tapi itu butuh yang saya bilang tadi. Setiap yang namanya kereta lewat. Karena kereta lewat. Mohon maaf. Ada kereta lewat karena kita setingnya di jati negara. Negara apa? Kalau lagi dong. Kan saya tadi sudah bang Lades. Anjir. Masa saya terus? Negara penerima suap. Ini semua. Iya, iya. Semua kan negara. Satu dunia adalah. Satu negara. Nah, itu dia tadi. Maksud saya, lingkaran setan itu memutusnya itu harus ada kehendak besar. Nah, kehendak besar ini yang memang butuh waktu, butuh pendidikan. Kita sabar saja. Tapi saya rasa sih, kalau misalnya orang-orang sadar dengan sendirinya, masalahnya itu pasti akan hilang. Oke. Mungkin mudah-mudahan di suatu titik, di suatu masa di Indonesia masalahnya akan hilang. Di wilayah-wilayah, wilayah-wilayah timur, kita fokus di wilayah timur ya, karena kita lebih relate di sana ya. Itu juga mulai-mulai terkikis pelan-pelan ya. Masyarakat mulai pintar. Mulai sadar. Iya, mulai sadar. Dan begini-gini, saya mau rala dulu. Kalau misalnya masalah biaya politik tinggi karena banyak yang masih money politik itu karena tingkat pendidikan rendah, saya tidak setuju. Untuk menolak suap, untuk menolak money politik, itu tidak butuh jadi S2, jadi S3, jadi S1. Hanya butuh jadi orang baik. Hanya untuk minta masyarakat jadi masyarakat yang lebih baik. Tadi pendidikan itu maksud saya salah satu daripada kesejahteraan, daripada banyak masalah yang masyarakat punya saat ini gitu. Sehingga di level sekarang kita tidak relate untuk mengatakan bahwa gampang aja menerima suap, menolak suap gitu. Di masyarakat kelas bawah akan susah menolak karena dia punya biaya sekolah anak yang harus dia bayarkan segera. Misalnya pandemi kemarin harus beli HP sampai ada yang maling karena beli HP. Dibandingkan yang maling mending terima disuruh pilih apa gitu kan. Disuruh pilih calon ini. Nah, banyak masalah ini salah satunya pendidikan. Yang kita tidak sadarikan adalah kemudian sikap keputusan-keputusan kecil itu dengan menerima money politik tadi itu akhirnya membawa kita pada permasalahan yang lebih kompleks. Iya. Itu kan mendesak, Pak. Yaitu yang menjadi perwakilan kita tidak mewakil aspirasi kita. Pemerintah yang kemudian terpilih juga tidak mewujudkan kepentingan publik. Kan ujung-ujungnya kita juga yang susah. Iya, tapi kalau berkaca kepada kenapa misalnya lah Finlandia masyarakatnya kecil mereka fokus ke pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pemilihannya selalu oke. Pejabat yang salah mundur. Ada tanggung jawab politik yang besar. Itu juga berpengaruh, sangat berpengaruh kesejahteraan dan itu dulu dan pendidikannya dulu dikasih baru kemudian kita tuntut macam-macam. Jangan terima suap. Jangan macam-macam gitu. Betul. Yang saya bilang tadi lingkaran setan tadi itu kan salah satu akarnya ini ya. Iya. Kehendak besar dari salah satu pihak. Bisa jadi pihaknya itu bukan masyarakat juga. Bisa jadi pemerintah. Iya. Ketika dia terpilih dengan proses money politik pun dia tetap punya kesadaran dan tanggung jawab untuk menghentikan itu. Akhirnya ketika masa pemerintahannya dia genjot kependidikan. Dia tidak terima suap. Bisa jadi. Bisa jadi. Ada orang yang seideal itu. Iya. Ahok misalnya. Tapi reklamasi. Itu kan kebijakan sebelumnya. Dia hanya berupaya untuk bagaimana itu tidak... Dia bagaimana untuk tidak semasa itu permasalahannya. Pak Ahok. Ada plus minusnya semua kemimpin. Likaran setan itu harus ada kehendak besar dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dan itu bukan jadi... Bisa jadi bukan masyarakat. Bisa jadi pemerintah. Kalau kayak di Finlandia mungkin... Jepang. Jepang lah yang paling pernah menjajah kita loh itu. Mungkin Jepang pemerintahnya yang kemudian mengambil peran besar di situ. Bisa jadi parlimennya. Bisa jadi orang-orang di parlimen tiba-tiba tersadar bahwa enggak. Kita harus bisa mengarahkan pemerintah untuk mengerjakan hal-hal yang bisa menguntungkan masyarakat banyak. Bukan kepentingan golongan atau individu tertentu. Bisa jadi. Sehingga ketika pemerintah bikin kebijakan, keputusan mereka kawal sedemikian rupa. Bisa jadi. Jadi semua yang terlibat ini bisa punya andil masing-masing. Nah ini tinggal kita menunggu mana yang paling punya kehendak besar. Masyarakatnya kah yang ingin punya pemerintah dan parlimen yang ideal? Atau parlimennya kah yang akhirnya menggunakan kekuatannya untuk mengarahkan pemerintahan mengawasi kerja-kerja pemerintah ataukah pemerintahnya yang tiba-tiba punya. Parlimennya tidak mungkin semua koalisi. Atau bisa jadi pemerintahnya yang tiba-tiba punya kehendak besar untuk bisa. Kita berharap sebenarnya dari situ. Mana aja yang duluan, mana aja yang punya kehendak paling besar untuk membawa perbaikan. Dan kalau menurut saya sih, karena pemerintah diwujudkan oleh masyarakat, karena parlimen diwujudkan oleh masyarakat, masyarakat sebenarnya yang paling punya ruang untuk bisa menghadirkan perubahan itu, masyarakat. Jadi, tolong masyarakat di luar sana ketika pemilihan-pemilihan berikutnya, jangan terima uang. Jangan terima uang. Contohlah fak-fak. Orang yang kasih uang sudah pasti? Sudah pasti jahat. Tanamkan itu dulu. Sudah pasti jahat. Kalau dia tidak jahat, kalau dia percaya diri dengan kebaikan yang dia ingin bawa ke masyarakat, dia tidak akan pakai uang. Sepakat. Tapi apalagi bang, selain kontrol masyarakat nih, atau selain masyarakat yang memilih harus sesuai dengan dia kenal orang itu, dia tahu orang itu bakal membawa aspirasinya, gitu. Selain daripada itu, kepada yang saat ini deh, kan sistem udah begini nih, di pemerintahan sendiri, di wilayah timur, apa yang abang melihat, kok begini sih? Karena hampir sama loh, dari NTT sampai di Papua, dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, itu hampir sama, cara-cara pola-polanya itu hampir sama, ketakar. Enggak, kalau menurut saya sih, kita harus sadar juga bahwa membuat kemajuan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah daerahnya kita juga itu, pasti masing-masing itu dia menghadapi permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda. Salah satunya mungkin akses. Akses transportasi. Negaranya kita ini luas sekali. Luas sekali. Di Sulawesi kan akses oke. Misalnya Papua Barat juga akses di dalam itu oke. Oke di beberapa tempat. Di beberapa hal, iya. Misalnya pesawat ada, tapi seminggu tiga kali. Gini deh, gampang aja. Kalau kau turun di Sorong, masalah aman kok. Aman? Hampir tidak ada permasalahan di Sorong. Tidak ada. Sinyal bagus, pendidikan ada, atau kau turun di Jayapura. Tapi kan, Indonesia Timur bukan hanya Sorong, Jayapura. Kau turun di Bau-bau misalnya. Bau-bau maju. Bagus lagi. Bagus. Bau-bau maju, bagus. Tapi kan bau-bau bukan hanya itu gitu. Turun di wakatobi, wakatobi bagus. Nah makanya, untuk masyarakat-masyarakat yang terimajinalkan di PDSAan, atau di apa, kan kadang-kadang tangan pemerintah daerah, bahkan pemerintah daerahnya kadang tidak sampai ke mereka, apalagi pemerintah nasional gitu. Kalau itu tidak usah kita bicara di Indonesia Timur. Di Banten saja itu, anak sekolah yang lewat tali putus, beberapa tahun lalu masih ada kejadiannya gitu. Untuk saya pribasi, memang pemerintah daerah itu, apa namanya, karena kita hidup di daerah otonomi, punya ruang besar lah untuk bisa bikin kemajuan-kemajuan. Untuk kasih hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat gitu. Utamanya sih mungkin ya, untuk orang Timur, prioritaskan putra daerah. Oke. Itu efektif, menurut abang. Karena Papua dari zaman undang-undang khusus, gubernur harus orang asli Papua. Menurut saya efektif? Efektif. Menurut saya efektif? Kalau untuk saya pribadi sih, itu langkah awalnya. Itu bagus. Bukan saya bilang kebijakan itu yang tidak efektif. Kebijakan itu bagus. Tetapi, ya yang orang asli Papua yang terpilih juga bukan maksudnya pemerintahnya. Bahkan ada pernah nih bang? Bukan saya bilang pemerintahnya harus orang asli daerah. Bukan. Pemerintah setempat harus memperhatikan kepentingan orang-orang asli daerah situ. Jadi ketika terpilih jadi pejabat, lihat nih, apa namanya, siniman-siniman lokalnya mana yang bisa di asah. Carikan jalurnya. Kemudian misalnya potensi-potensi wilayahnya apa yang bisa dimaksudkan. Carikan jalurnya. Baru wisata. Dan saya ketemu beberapa pejabat sebenarnya upayanya mereka untuk itu itu besar. Cuma kadang-kadang memang aksesnya susah, kemudian prosesnya panjang gitu. Itu memang tidak segampang-gampang yang kita pikirkan menurutku ya. Jadi saya juga itu mengerti. Tapi perencanaannya juga kacau sih bang. Materi abang lah contoh. Orang mau bikin selokan di air. Di wangkotobi mau bikin selokan. Itu dulu. Iya, iya. Kayak-kayak begitu. Dan bahkan maksudnya dengan jenis yang berbeda masih terjadi. Perencanaan kok bikin ini di sini? Sama ini sih. Menurutku ya, memang ada beberapa kalau saya baru ingat. Kalau baru habis singgung barang ini saya jadi ingat. Saya itu pernah survei di salah satu tempat mereka mau bangun rumah sakit itu jauh sekali dari pusat perkotaan. Jadi dia punya kota di sini. Mereka bangun rumah sakit itu sekitar 23 kilo dari tempat itu. Ini rumah sakit satu-satunya? Mereka akan bangun rumah sakit daerah. Rumah sakit RSUD ya. Rumah sakit daerah pokoknya. Dia akan bangun itu. Jarangnya itu sekitar belasan kilo kah kalau saya tidak salah itu. Belasan kilo dari pusat kota. Nah, kita waktu itu saya terlibat di perencanaannya sudah bilang ini terlalu jauh Pak. Delinasi wilayahnya itu cuma segini. Sudah ada batas wilayahnya segini. Ini agak di luar batas wilayah perkotaan yang kita proyeksikan. Kan kita proyeksikan kan kotanya dari segini akan dalam 20 tahun akan sebesar apa kan kita proyeksikan gitu. Dibikinnya itu di luar angka proyeksi. Diminta survei aja dulu. Kalau tempatnya ideal mungkin dia bisa jadi pusat pertumbuhan baru. Rencananya. Kita pergi survei. Tidak bisa. Logikanya tidak masuk gitu. Terus akhirnya kita tanya, Pak, kenapa ini mau bangun rumah sakit di situ? Kenapa? Ternyata satu kampung kebun besar hutan yang mereka menjadikan rumah sakit itu adalah tanahnya salah satu oknum aparat di situ. Sehingga pembebasan lahannya tinggal beli di situ. Kalau dia jual itu tanah kalau dia jual itu tanah ke masyarakat mungkin per meternya mungkin kena 20 ribu. Sudah untung itu. Tapi kalau dia jual ke pemerintah seakan-akan untuk pembangunan rumah sakit pembebasan tanahnya bisa 1 juta per meter juga tidak ada yang protes. karena pakai uang negara. Nah ini kebijakan-kebijakan yang tidak ideal ini yang sebenarnya banyak juga. Ada juga terjadi gitu. Hanya menguntungkan kepentingan kelompok atau individu tertentu. Mereka dan mereka itu saya bilang tadi. Itu saya akui ada juga praktek-praktek kayak gitu. Maksudnya itu real terjadi di tengah-tengah kita. Kayaknya ini bang ini pembangunan yang tadi saya bilang bandara skala internasional maksudnya skala nasional sebenarnya di Fakfag gitu. Menurut saya oke untuk ini. tapi jauh dari kota. Satu jauh dari kota dan melewati kosong gitu. Jadi kampungnya ada di sana yang akan dibangun itu di sana lewat ini itu tidak ada apa-apa gitu. Hanya hutan gitu kan. Nah sementara Fakfag Sorong itu naik pesawat kecil hanya 45 menit. Mereka bikin lapangan terbang bandara yang skalanya sama dengan Sorong. Terus pesawat mau bagi badan bagaimana gitu. Mending turun di Sorong kosnya lebih murah. Dan orang Fakfag juga lah mending naik apa loh dari Sorong 10 jam sampai. Maksudnya ini kan akan nanti tiba-tiba jadi proyek yang mangkrak tiba-tiba setelah dihitung. Misalnya kereta cepat lah. Kereta cepat sekarang baru. Oh iya ya. Tapi karena udah setengah jalan kalau tidak diteruskan akan menjadi proyek mangkrak kena lagi nih pemerintahan. Ya udah kita teruskan pakai dana PBM. Dari proses perencanaannya harus matang juga memang. Tapi kan ada kepentingan dari perencanaan aja udah ada kepentingan gitu. Kenapa kita bikin disitu? Karena disitu milik si pejabat ini kita beli di dia. Ini balik lagi ke lingkaran setan. Iya. Ketika itu diputuskan ada kepentingan. Nah. Berarti jangan pilih orang-orang yang berkepentingan. Tadi abang aja ngelotot mereka masih tetap membangun disitu. Iya. Yang rumah sakit. Iya. Artinya artinya kemudian hari hal-hal gini kan susah dihindarkan. Ketika orang sudah punya kepentingan iya kan menggolkan kepentingan pribadinya masing-masing sudah susah ditakar. Sudah sulit. Jadi makanya pangkas sejak hulunya mata airnya itu di masyarakat. Masyarakat yang harus mengawasi dan teliti untuk memilih orang-orang yang tidak punya kepentingan. Harus sekuat tenaga. Nah. Karena mata airnya itu dari situ. Abang tidak mau menjadi orang-orang yang dipilih masyarakat. Bang Ari pernah mengatakan kepada saya dan Ador dia pengen menjadi wali kota atau gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara. Baru itu tujuannya untuk apa? Abang makanya abang tidak mau jawab. Abang punya apa? Abang tidak mau jawab kan? Tidak, tidak. Karena saya dukung secepat mungkin abang untuk disana. Nanti abang bikin KKB. Bukan. Abang bikin KKB. KKB apa? Kemerdekaan kerajaan butuh. Mau? Mau tau? Tidak. Kalau saya sudah ketemu dengan beberapa pejabat daerah. Saya sudah ketemu dengan beberapa pejabat daerah. Sulit. Berat tantangannya. Tidak semudah itu. Sudah saya ini hanya tahu bikin ketawa-ketawa orang. Tidak segampang itu. Bikinlah ketawa masyarakat. Masyarakat sudah terlalu lama sedih dengan pemimpin yang ada. Abang datang Buat ketawa mereka Buat bahagia mereka. Itu kan? Duduk dengan KKB. Ini KKB bikin saya macam Saya sudah jadi politisi. Memang jawabannya sudah mengarah ke politisi. Tidak. Satria di ini. Saya partai. Saya memang mau masuk partai. Partai apa? Partai tambahan. Atau partai penyusian. Biasanya pembukaan. Kalau tiju. Partai pembukaan. Kita bikin itu saja. Partai penyusian. Pilih partai penyusian. Saya rencana kalau suatu saat saya caleg atau saya calon bupati di Fakfak saya mau bikin poster. Jangan pilih saya. Saya tidak akan tepat dijanji kalian. Pilih yang berjanji saja. Saya tidak kasih kalian uang. Kenapa pilih saya? Kenapa pilih saya? Pilih yang lain saja. Please. Dengan itu orang kayak Anggah saya mau pilih orang ini gitu ya. Harapanmu ya. Please. Please tolong jangan pilih saya. Bebarnya besar. Terus masyarakat Fakfak lihat. Betul sih. Mohd saya sudah keluar orang itu poster lagi. Ini ide kreatif loh. Saya bikin poster. Tim kekalahan. Bikin tim. Jangan sukses. Kalah. Jangan sukses. Kan biasanya tim sukses. Tim kalah. Tim hampir sukses. Tim hampir. Tim. Tim. Iya. Tim hampir. TTS. Tim tidak sukses. Saya bikin itu. Tim tidak sukses. Apa nantinya jadiin ya? Saya jadi tim tidak sukses. Dan prinsip pertama yang saya akan sampaikan pada masyarakat adalah. Mamat adalah pemabuk. Mulai sama dengan Diku Ade Abdul. Kan kamu mau tidak sukses tuh? Hah? Itu jatuhnya fitnah. Kalau mamat tidak pemabuk. Itu berarti saya tim sukses. Saya tidak sukses di politiknya. Bukan tidak sukses. Terenggak miras bukan. Kau mau saya tim sukses apa tim tidak sukses? Bang. Saya sudah bilang ulang-ulang tuh. Mama di rumah nonton. Tolong. Mamat itu tidak pernah mabuk. Tidak pernah. Dia kuat minum soalnya. Tidak pernah mabuk. Tidak pernah minum. Kalau kau tidak pernah minum. Dehidrasi dong. Tidak pernah minum alkohol. Mamat tidak pernah minum alkohol. Nah begitu dong. Bang Ari terima kasih banyak. Bang Ari terima kasih. Sudah ada apa? Saya terjijik bilang terima kasih dirinya. Tapi karena saya host disini. Mopi mana? Sudah selesai. BD ini dulu itu kamera hilang. Kok sudah terima kasih? Sudah. Iya ini. Terima kasih Bang Ari sudah. Oh ada segmen itu? Tidak ada segmen-segmen. Diam dulu. Bisa diam ketidak gini. Bagaimana? Terima kasih sudah datang disini. Manis-manis dulu. Terima kasih sudah datang disini. Dengan senang hati. Satu ini terakhir. Untuk abang yang tutup. Harapan abang kepada Indonesia Timur. Mudah-mudahan. Bahwa saudara di Indonesia Timur. Utamanya yang sesama. Kaum Melanesian. Yang kulit-kulit hitam. Rambu-rambu keriting. Atau siapapun juga yang mencintai Indonesia Timur. Bisa membawa banyak kebaikan dan kedamaian disana. Mudah-mudahan kita juga bisa memberikan karya-karya yang bermanfaat. Kemudian masyarakatnya juga akur. Semua suku. Saling sayang. Buton kah. Menado kah. Bima kah. Flores kah. Kei kah. Ternate kah. Jayapura kah. Merauke kah. Semua pokoknya saling sayang saja satu sama lain. Karena bagaimanapun ada satu masa. Puluhan tahun yang lalu. Ribuhan tahun yang lalu. Kita punya nenek moyang itu. Jalan sama-sama. Datang ke tanah-tanah yang indah itu. Dan kita harus ingat bahwa kita semua bahasudara. Pilih Ari Keriting di Pilgup Sulawesi Tenggara 2024. Terima kasih. Melanesian. Harga mati. Wih kita bikin ya? Melanesian festival. Betul. Semua. Komediannya. Penyanyinya. Karena orang-orang kadang-kadang suka salah kaprah dengan Melanesian itu. Nah ini season 2-nya ya. Kita kasih lagi. Karena orang-orang... Perduanya. Perdua. Perdua. Lanjut. Orang-orang itu kadang-kadang suka. Kayak Indah sepaham. Kayak Indah langsung ketawa di sana. Sedikit jasa masing langsung kita lanjut. Orang-orang suka salah paham dengan Melanesian. Kenapa? Melanesian itu ras. Sama kayak orang Melayu. Orang Melayu itu tidak hanya ada di Indonesia. Orang Melayu itu ada di Malaysia juga. Jadi ketika orang-orang Melayu yang ada di Sumatera mengatakan bahwa kita harus majukan kebudayaannya orang Melayu. Bukan berarti dia mau gabung dengan orang Malaysia dong. Betul. Iya gak? Iya. Orang-orang Tionghoa juga di Indonesia. Bukan hanya ada di Indonesia tapi juga ada di negeri Cina. Ada juga di Malaysia. Ada juga di Singapura. Ada juga. Arab. Nah Melanesian juga seperti itu. Orang-orang Melanesian itu tersebar rasnya. Ada yang di Boton. Ada yang di Maluku. Ada di Maluku Utara. Ada di NTT. Ada di Papua. Papua Barat ada. Jadi menurut saya sih kita tidak boleh asing bicara kita punya. Jati diri. Jati diri. Betul. Tidak boleh. Saya punya cita-cita terbikin. Kita bikin Melanesian Festival. Jadi mungkin di mana-mana. Di Makassar. Kita bikin semua penyanyi. Komedian. Penari. Pelukis. Tapi yang Melanesian. Yang dari Timur Indonesia. Betul. Kita bikin. Tidak usah ada penjabat-penjabat di situ. Tidak cari muka. Tidak usah ada penjabat-penjabat di situ. Kenapa gue ini kayak macam? Musuh sekali dia penjabat. Itu kan acara kita. Kita aja. Boleh. Nanti mereka mau skill apa? Skill seni apa? Seni menipu rakyat. Terima kasih Pak Ari. Sampai jumpa di episode maling selanjutnya. Mamat Keliling. Jangan nonton PWK. Apa itu PWK? Podcast Warung Kopi. Pres Teguh. Kamu ini satu perusahaan tapi saling menjatuhkan. Bagaimana? Ini kita menggambarkan politik. Satu pemodal. Tapi saling caci. Dia kan warung. Sabar dulu. Ini ada pemodalnya. Tidak. Ini menggambarkan. Saya pikir kamu independen lah. Menggambarkan. Menggambarkan politik. Biasanya satu pemodal tuh. Ini nanti akan jadi manajemen. As kreatif. Oke, oke. Aku mau masuk ke sini. Saya yang kayak ha-ha. Oke, terima kasih Pak Ari. Jangan di komen-komen tolong. Jangan bilang next-nya upload doang. Next-nya upload. Tidak akan saya undang di sini. Memang anjing orang begitu. Sumpah ya. Kalian kalau nonton video. Nonton yang ada di video itu saja. Iya, tidak usah. Tidak usah tanya. Next, Abdur dong. Anjing, kok nonton kita sudah? Nanti aja kalau ada dia. Iya. Baru-baru. Saya paling emosi itu. Kalau misalnya satu video. Kadang-kadang kan saya nonton. Terus, oh. Mau lihat tanggapannya orang. Apa ada statementnya saya yang keliru atau tidak. Saya baca. Terus tiba-tiba. Next, Mamad ini bagus. Next, Abdur ini bagus. Cukimai. Cukimai. Kok tunggu mereka mat. Gue juga baru-baru bicara begitu. Iya. Kok tidak usah bicara begitu di videonya saya. Karena dia tidak inginkan saya. Ini kalau ada Abdur ini pasti lebih seru. Ini kalau ada Mamad lebih seru. Saya juga seru. Iya. Karena anda kesitu kan anda nonton. Berarti dia seru. Tidak usah komen-komen pas diseru, pas diseru. Dan tidak usah komen-komen PWK, PWK. Bangsat PWK. Kita mau bubarkan ya. Kita kurangi sama asrama Sulawesi. Tenggara. Betul. Asrama Papua. Kita gabung tanjurkan. Warung kopinya Prastegu. Tapi dia nanti bawa aliansi Padang. Mereka modal kayaknya lebih besar. Kayaknya modalnya lebih besar. Saudagar banyak di sana ya. Banyak. Jago-jago mereka. Oke Pak Ari, terima kasih banyak. Jangan lupa share, komen, like. Dan subscribe as kreatif. Follow IG-nya juga as kreatif. Itu sudah. Saya tidak mau bicara lagi. Sampai jumpa di perbincangan-perbincangan merarik selanjutnya. Oke.